Pemirsa, 3 kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Kepri diledakkan Menteri Susi selasa siang. Penenggelaman tersebut merupakan aksi Susi ke-106 dari 500 kapal asing yang ditangkap di seluruh perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puja Stuti kembali melakukan penenggelaman kapal asing yang tertangkap saat melakukan pencurian ikan di perairan Kepulauan Riau. Tiga kapal asing yang ditenggelamkan di perairan Pulau Momoi Batam ini adalah dua kapal milik nelayan Vietnam dan satu kapal milik nelayan Thailand. Ketiga kapal ini sebelumnya ditangkap PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di perairan Batam. Ketiga kapal ini juga sudah mendapatkan keputusan hukum dari pengadilan negeri Batam. Sebelumnya, Menteri Susi Puja Stuti juga melakukan kegiatan penenggelaman kapal di beberapa lokasi. Tiga kapal yang ditenggelamkan di Batam ini merupakan penenggelaman dan peledakan kapal yang ke-106 dari lima ratusan kapal asing yang ditangkap di seluruh Indonesia. Berinkrah lagi dan sebetulnya total yang sudah kita seridik itu ada 550. Sekarang ini sudah 103, jadi kalau 550 dikurangi 103, masih ada 400an lagi. Tapi 35 ini sudah berinkrah ya Pak ya. Menurut Susi, penenggelaman kapal pelaku ilegal fishing ini mengacu pada Pasal 76A Undang-Undang No. 45 tahun 2009, yaitu benda atau alat yang digunakan melakukan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dapat dimusnahkan setelah mendapat persetujuan pihak pengadilan negeri. Apa yang dilakukan bukanlah pencitraan, tapi sebagai bentuk ketegasan terhadap bangsa asing yang sengaja melakukan pencuran ikan di perairan Indonesia.